Kembali lagi di Aji Podcast, ASN Jabar ikut bicara. Saya juga ini jadi deg-degan gue ini. Gue juga ini bergetar sendiri mungkin ikut deg-degan juga HP-nya. Inspektorat itu kan yang mengewasi lah gitu ya. Inspektorat ini berkaitan dengan KPK ya? Ya, di samping membina juga menilai yang paling layak ini memang desa Cibirueta. Perilaku fraud lah dari kepala perangkat daerah, pati wali kota, biasa kita tangani. Ya, melihat Inspektorat seperti itu kan? Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Deteh, kembali lagi di Aji Podcast. ASN Jabar ikut bicara. Akang Deteh, episode kali ini kita kedatangan pengawasnya ASN Jawa Barat mungkin ya istilahnya. Karena saya juga ini jadi deg-degan gue ini. Sama HP juga ini bergetar sendiri mungkin ikut deg-degan juga HP-nya gitu ya. Jadi, halo Akang Deteh. Jadi, untuk episode kali ini kita kedatangan Ibu Inspektor Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Ibu. Dr. Eni Rohyani SHM HUM. Beliau adalah Inspektor Provinsi Jawa Barat. Nah, Akang Deteh, episode kali ini kita akan berbincang gitu ya. Berbincang dengan Ibu Inspektor mulai dari apa itu tupuk si Inspektorat, terus tugasnya seperti apa aja, apa yang ditangani, seputar itulah. Dan kemudian prestasi program unggulan kita akan bahas. Jadi, Akang Deteh yang masih belum tahu apa itu Inspektorat, mari nanti saksikan episode yang sekarang ini. Ibu Inspektor mohon izin, mungkin untuk mengawali ya Bu ya, karena jangankan yang masyarakat awam yang luas, mungkin para ASN juga secara garis besar taunya Inspektorat itu kan yang mengawasilah gitu ya. Menakutkan ya. Terbaik dari secara keuangan ataupun dari perihal kedisiplinan-kedisiplinan yang lain gitu. Mungkin bisa dibuka, dijelaskan dulu. Ya, sebetulnya Inspektorat daerah ini merupakan pengawal ya. Pengawal. Tapi tugas utamanya itu sebetulnya melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan. Itu kelompok besarnya. Jadi, tapi jangan lupa ya. Dan jangan menakutkan juga gitu. Jadi, sebelum melakukan pengawasan, kami melakukan pembinaan terlebih dahulu. Jadi, kelompok besarnya itu pembinaan. Pembinaan. Ya, pembinaan dan pengawasan. Dan terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik itu adalah merupakan tujuan utama kami. Nah ini. Pembinaan dan pengawasan. Ya, penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berarti sebelum diawasi kan dibina dulu ya Bu ya. Jadi, jangan lupa takut. Karena dikasih pembinaan dulu gitu kan sebelum diawasi. Dan gak akan dibinasakan. Kecuali yang gak bisa dibina ya Bu ya. Ya, kalau ada treatmentnya lah. Ada treatmentnya. Nah, kalau bicara tentang prestasi atau program unggulan dari inspektorat itu yang bisa disampaikan tuh apa Bu? Ya, jadi ini ya. Mungkin kami ini memang jenis perangkat daerah yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang lain. Kalau perangkat daerah yang lain ini ada banyak sekali program-program unggulan yang bisa dipublish gitu ya. Nah program unggulan kami itu memang tidak menarik untuk dipublish. Karena misalnya bagaimana mengawal supaya Pemprov Jabar ini meraih opini BPK WTP gitu ya. Dan sekarang kita kan sedang mengikuti ya pemeriksaan BPK untuk LKPD 2022. Dan ini opini WTP ini menjadi tujuan kita bersama untuk meraih 12 kali. Nah, kalau kita misalnya diminta untuk mempublikasi bagaimana prosesnya gak menarik gitu ya. Gak menarik. Gak menarik. Nah begitu juga misalnya bagaimana kita bisa mempertahankan SPIP kita di level 3 gitu. Gak menarik juga gitu. Gak ada hal yang ngebiar. Kemudian juga PKA PIP yang level 3 gitu. Kemudian juga sakib misalnya ya. Jadi cuma seperti yang dari meja ke meja berlalu begitu aja. Berarti banyak pekerjaan yang rahasia apa gimana Bu ya? Gak layak publikasi. Gak layak publikasi. Jadi berbeda karena gak akan ada umbul-umbul. Gak akan ada balon-balon gitu. Nah itu, jadi kami bergerak dalam diam gitu lah. Bergerak dalam diam. Jadi inspektorat itu bergerak dalam diam gitu ya. Nah, kan inspektorat ini pasti bermitra atau apa ya? Berkaitan dengan KPK ya Bu ya? Beberapa di antaranya, salah satunya KPK, BPK, BPKP, IRJEN. APH ya, jangan lupa. Siap apa? APH. APH. Iya. Aparat Penegak Hukum. Iya, APH. Aparat Penegak Hukum. Nah, kita ini kan sering dengar di medsos ya. Ada desa anti korupsi itu Bu. Nah itu, yang melakukan pembinaannya itu dari inspektorat. Ya, kami dengan inspektorat kabupaten kota tentunya. Kabupaten Bandung kebetulan ya. Karena yang kemarin kita berhasil mengantarkan desa Cibirwetan sebagai salah satu desa anti korupsi seluruh Indonesia. Jadi, desa anti korupsi seluruh Indonesia itu cuma 10. Satu di antaranya adalah di Jawa Barat. Dan kita bangga ya dengan itu. Tapi itu program dari KPK ya Bu? KPK ya. KPK. Yang mengawal dari inspektorat provinsi. Ya, karena kami juga jadi tim penilai. Oh, dilibatkan jadi sebagai tim penilai. Ya, di samping membina juga menilai. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa perangkat daerah sebagai tim of tim ya. Bagaimana menguatkan desa Cibirwetan sebelum penilaian akhir. Itu prosesnya berapa lama Bu? Pelaksanaannya dah? Setahun penuh. Oh, setahun penuh. Ya, setahun penuh. Karena ini dari mulai penilaian itu kan tidak langsung 10 ya. Karena banyak yang gagal. Nah, di Jawa Barat sendiri ada beberapa desa sebelumnya. Tapi kemudian dalam proses penilaian ini, yang paling layak ini memang desa Cibirwetan. Cibirwetan. Itu yang dinilai apa aja Bu? Dari mulai keterbukaan, transparansi ya. Kemudian juga beberapa ketaatan kepada peraturan sebetulnya. Karena kan semua indikator yang dinilai itu memang sebetulnya ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tapi apakah mereka melakukan atau tidak? Misalnya keikut sertaan masyarakat dalam pembentukan APBDES misalnya. Apakah betul masyarakat diikut sertakan? Kemudian apakah APBDES itu prosesnya itu melalui tahapan yang sebagaimana diatur? Kemudian apakah APBDES itu kemudian disosialisasikan, dipublikasikan? Seluruhnya. Itu terus prosesnya mengumpulkan eviden juga? Ya, betul. Kayak JT berarti apa ya? Ya, sangat. Karena memang basisnya seperti itu ya. Apa, di samping aktivitas yang dilihat oleh penilai juga evident berupa dokumen-dokumen. Kemudian juga adanya beberapa dukungan pernyataan dari berbagai lembaga yang menyatakan bahwa desa itu memang mempunyai jejaring dengan beberapa lembaga yang berdampak pada nilai desa itu yang baik ya. Secara keterbukaan terutama sih, transparansi. Jadi untuk desa anti korupsi, salah satunya ada di Jawa Barat ya. Yaitu desa Cibiruetan. Kabupaten Bandung. Nah, Bu kembali lagi ke bicara tentang inspektorat gitu. Kalau yang diawasi itu, Bu, kalau berkaitan dengan kedisiplinan gitu ya, Bu. Kedisiplinan. Itu terkait apa aja? Apakah misalkan yang keuangan pasti ya, Bu ya? Karena itu untuk pemeriksaan gitu. Apakah misalkan tingkah laku seorang pegawai juga itu berkaitan dengan tugas dari inspektorat gitu, Bu? Sejauh itu berkaitan dengan pengaduan. Kalau misalnya ada pengaduan mengenai perilaku fraud lah misalnya. Dari apakah kepala perangkat daerah atau bahkan mungkin bupati wali kota gitu. Itu biasa kita tangani. Tapi lebih, ya. Kalau misalnya ada pengaduan. Kalau tidak, karena kita juga membangun whistleblowing system ya. Jadi, ya sekarang ini nyaris tingkah laku kita itu kan gak bisa tertutup ya. Semuanya itu terbuka. Apalagi kita sendiri di BKD kan mengembangkan TRK yang review 360. Itu kan juga ada hal-hal yang memang diadukan sebetulnya di situ ya. Kalau dimanfaatkan dengan baik oleh ASN, sebetulnya pula pengaduan itu sudah ada di situ. Nah, kami ini melakukan pengaduan baik yang diadukan langsung oleh whistleblower misalnya. Atau mungkin oleh masyarakat. Atau mungkin merupakan penanganan lebih lanjut dari lembaga penegah hukum misalnya. Karena tidak mustahil juga pengaduan itu justru diterima oleh APH kemudian dilanjutkan kepada kami. Dan APH-nya bukan hanya di daerah, bisa jadi dari KPK yang sering gitu ya. Berarti ini semua aduan Bu? Semua aduan. Terbatas aduan yang sifatnya merugikan negara misalkan. Misalkan yang sifatnya individu gitu Bu. Tetap dimasuk juga. Iya, ada dalam beberapa kasus itu perselingkuhan juga ada. Kemudian juga. Yang sebetulnya kan itu diatur dalam kode etik PNS ya. Jadi sebetulnya yang pelanggaran terhadap kode etik PNS pun memang diadukan juga kepada kami. Mungkin BKD lebih banyak ya menerima pengaduan seperti ini. Tapi juga ada beberapa yang disampaikan kepada inspektoran. Nah itu ya kalau untuk yang disipin itu berkaitan juga dengan BKD. Ya. Dalam melaksanakan tugasnya dan APH-APH yang lain. Jadi gitu Akang Deteh gambaran sedikitnya tentang inspektorat itu. Pembinaan dan pengawasan apa aja yang dibina ya terkait tadi tentang anti korupsi. Terus yang merugikan keuangan negara. Terus juga kode etik seorang pegawai ya Bu ya. Dan integritas ya. Dan integritas. Integritas itu yang paling utama. Iya betul. Dan bukan cuma di provinsi Jawa Barat ya Bu ya sama kabupaten. Iya kabupaten kota. Dan kabupaten kota. Karena kita memang melaksanakan salah satu fungsi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sebetulnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tapi ini ditujuk gubernur sebagai pelaksananya dan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan itu dilaksanakan oleh inspektorat. Nah Bu, kalau misalkan dalam bertugas ya Bu ya, ini kan sebagai APH ini kalau bukan orang yang tepat mungkin ada apa ya, yang bukan tegas gitu Bu ya, ada dilema mungkin ya Bu ya, kalau pakai perasaan. Mungkin ketika bertugas itu gimana nih Bu, biar misalkan ketika bertugas melakukan pengawasan, kita tidak ibaan gitu mungkin ya. Ya kalau iba itu kan sebenarnya manusiawi ya, semua orang itu mempunyai rasa iba. Dan sebagai orang yang berdinas di inspektorat, sebenarnya masalah empati itu justru harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Harus dikembangkan, karena kita juga harus memahami misalnya dalam kasus tertentu kenapa seseorang melakukan hal itu gitu. Itu kan harus datang dari rasa empati gitu. Sejauh yang hasil pemeriksaan itu tidak menimbulkan kerugian yang, ya kerugian negara atau kerugian daerah. Kemudian tidak berdampak kepada hal yang jauh lebih buruk. Sebetulnya kami sih melakukan fungsi pembinaannya. Ya, fungsi pembinaannya. Jadi tidak berarti kalau misalnya berkaitan dengan pengaduan ASN atau kepala daerah misalnya. Tidak otomatis kemudian jatuh sanksi. Tidak selalu. Tidak selalu. Bahkan mungkin prosentasenya lebih banyak yang pembinaan. Lebih ke pembinaan. Ya, lebih pembinaan. Karena apa ya, resiko orang tidak suka juga banyak ya Bu ya ketika dalam bertugas. Ya, stigma ya. Mungkin lebih ke stigma. Jadi kami itu ter-stigma. Mungkin karena ya banyak orang yang berpikir bahwa inspektorat itu pemeriksa. Kemudian cari-cari kesalahan. Nah, hal ini yang harus kami ya. Kami juga memang harus melakukan introspeksi. Dan kami juga sekarang lebih mengedepankan justru pembinaan. Sehingga kami membuka semacam DES ya, DES akuntabilitas. Jadi perangkat daerah sebelum melakukan kekeliruan. Atau sebelum terdorong untuk memutuskan sesuatu yang keliru. Kami buka forum untuk berdiskusi. Jadi kami berikan advokasi supaya tidak masif ya kekeliruannya. Atau kalau misalnya sudah keliru, ya kita perbaiki mana yang harus bisa dibuat evidensnya. Supaya kekeliruannya bisa terkoreksi. Jadi stigma yang memang di mana-mana sih Bu. Inspektorat itu kan dulu juga saya waktu dinas di Jawa Timur. Ya melihat inspektorat seperti itu kan. Ngeri. Jadi justru saya sih ingin membuat mindset yang terbalik gitu ya. Jadi kami ingin inspektorat ini dirindukan. Diinginkan kemudian diterima dengan baik. Jadi gak usah ngumpet-ngumpet kalau ketemu dengan inspektorat gitu. Karena kami tentunya akan selalu memberikan solusi. Ya. Saya jajah ini Bu masih ada tersekat gitu ya. Ibu dari inspektorat. Jadi belum bisa lepas gimana karena masih terstigma itu gitu Bu. Jujur aja gitu sih. Ya berarti harus lebih dekat dengan inspektorat berarti. Atau harus masuk ke inspektorat. Halus masuk ke inspektorat biar tahu. Bicara tentang integritas Bu. Kan ini nih baru kembali juga baru yang CPNS 2021 juga kan baru mau ke tahap akhir pengangkatan ke PNS. Ya diangkat jadi PNS 100%. Nah dari integritas itu apa aja sih dari yang untuk yang baru-baru ini Bu yang berkaitan dengan integritas gitu. Integritas ini kalau saya sih merasa ya untuk seorang ASN itu integritas itu nomor satu. Masalah dia pintar, masalah dia mempunyai keahlian teknis yang lain itu adalah nomor yang berikutnya. Tapi integritas ini tidak bisa ditawar. Karena pada saat dia nanti menjadi seseorang. Kalau dia tidak mempunyai nilai-nilai integritas di dalam dirinya. Maka mungkin kalau kekeliruannya dilakukan oleh dia dalam posisi yang jauh lebih tinggi. Dampaknya akan lebih masif. Jadi yang pertama tentu dari etika dulu ya. Dari etikanya dia harus apa. Ya kalau di Jawa Barat kan punya budaya yang sangat baik ya. Handap Asor, kemudian juga Babarengan, Rereongan gitu ya. Hal seperti itu juga merupakan nilai-nilai dasar untuk seseorang mempunyai integritas. Nah kemudian juga dari fikirannya ya. Dari fikirannya bahwa dia itu datang sebagai ASN itu untuk pengabdi kan. Namanya saja sudah abdi negara gitu. Jadi jangan pernah berpikir ingin kaya. Karena kalau ingin kaya berarti salah jurusan kan kalau dia milih ASN. Mungkin kita berpikir kita ingin cukup saja. Hidup cukup gitu ya. Jadi kalau kemudian dia kaya karena dapat warisan ya itu mah bonus gitu kan. Nah Bu, jadi ada ini pertanyaan berkaitan dengan kaya tadi Bu ya. Jadi seorang PNS atau ASN itu jangan berharap ingin kaya. Nah contoh gini Bu, sekarang kan lagi banyak yang teknologi digital itu lagi berkembang ya. Misalkan di-endorse nih Bu, seorang ASN atau PNS tuh. Buka endorse dia mungkin followersnya banyak di Instagram atau punya akun TikTok. Itu boleh gak Bu menerima itu? Sebenarnya kita harus berkaca pada peraturan balik ya. Ada hal-hal yang memang tidak bisa secara luasa dilakukan oleh ASN. Ya sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan kita gitu ya. Misalnya PP94 ya disiplin ASN gitu. Itu tidak mengatur misalnya. Ya berarti bisa kan karena dia mengembangkan keahliannya. Misalnya seperti itu. Tapi tidak menggunakan jam kerja tentunya. Ya pasti itu. Kan sekarang yang jadi YouTuber juga banyak gitu kan. Iya benar. Kecuali saya. Saya pengen cerita mengenai ini juga ya. Mengenai pemeriksaan. Karena banyak kan perangkat daerah yang takut gitu dengan pemeriksaan gitu. Padahal saya sih sampaikan. Ya lebih baik kan diperiksa oleh kami sebagai APIP internal daripada eksternal. Kalau eksternal itu gak ada ampun gitu. Tapi kalau internal kita itu beberes. Nah bahkan saya sih di tahun 2022 kemudian sekarang 2023 kita itu menemukan ada beberapa permasalahan loh. Yang selama ini tuh tidak tergarap dengan baik. Tidak tergarap dengan layak. Misalnya keberadaan SLB yang bangunannya aja udah gak layak. Yang setiap saat itu bangunan bisa runtuh. Kemudian anak-anak yang sedang belajar atau beraktifitas itu bisa jadi korban. Nah padahal mereka kan disabilitas ya. Nah justru kami lakukan pemeriksaan. Supaya hasil pemeriksaannya itu meminta kepada dinas pendidikan misalnya. Untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan. Nah itu. Jadi gak ada temuan yang sifatnya pengembalian. Enggak justru harus dialokasikan. Nah hal seperti itu kita kembangkan. Karena ya namanya provinsi ini perangkat daerahnya itu kan punya banyak balai-balai yang juga tidak semuanya terpenuhi sarana-prasarananya. Jadi seperti itu. Jadi Akang Teteh, Inspektorat ini kan sebagai pengawas internal. Itu seperti yang disampaikan tadi Bu Inspektor untuk beberes ya Bu ya. Jadi bahasanya kalau kita mau ujian, apa yang mau nanti dinilai, diperiksa dulu lebih awal ya. Biar nanti gak banyak salah gitu kan. Nah yang udah diperiksa, gak boleh diperiksa lagi sama api pelain masalahnya. Jadi makanya untung gitu. Oh gitu. Jadi ya itu lagi beberes ya Bu ya. Jadi ketika diperiksa sama yang pengawas eksternal ya udah lulus gitu. Karena udah diberesin sama yang internal. Jadi ketika datang Inspektorat ini sebagai pengawas internal, jangan takut, justru membantu untuk lulus ketika pengecekan eksternal. Seperti itu. Nah mungkin untuk ini Bu, pesan atau himbawan kepada Akang Teteh khususnya mungkin bagi yang dari masyarakat yang ingin bergabung menjadi CPNS atau ASN, nilai-nilai apa yang harus dipersiapkan, kemudian yang baru lulus juga ada jadi PNS, 100 persen apa juga yang harus dipersiapkan berkaitan dengan nilai-nilai seperti tadi integritas atau apa mas? Ya Akang Teteh ya, baik itu terutama yang masih belum bekerja gitu ya. Atau yang sudah bekerja tapi CPNS mungkin ya yang ingin, walaupun sekarang sudah ada jabatannya ya untuk yang CPNS. Tapi yang ingin lompat pagar nih, ingin bergabung dengan Inspektorat gitu ya. Kalau saya melihat Inspektorat ini sebetulnya merupakan satu lembaga di mana kita bisa berbuat baik. Jadi kita bisa melakukan pengabdian kita di bidang pengawasan untuk membuat pemerintah daerah ini jauh lebih baik. Kita juga bisa mengembangkan empati kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siapapun. Karena tidak semua pengaduan itu benar, mungkin memang fitnah gitu ya. Nah justru kalau kita ada di lembaga yang berfungsi melaksanakan penanganan permasalahan-permasalahan, Nah niat baik kita, keinginan kita untuk membantu itu justru sangat terbuka. Jadi kalau saya sih karena sudah pernah merasakan perangkat daerah sebelumnya, perangkat daerah sebelumnya saya di Biro Hukum kesempatan untuk berbuat baik terbuka luas. Tapi di inspektorat jauh lebih luas. Jadi kan pilihan sebenarnya kita mau baik atau mau enggak gitu ya. Pilihan untuk menjadi lebih baik itu ada di inspektorat. Insya Allah mudah-mudahan menjadi manusia yang lebih baik kalau kita memang berniat untuk memperbaiki hidup kita. Jadi mudah-mudahan nanti ada nilai-nilai kebaruan ya kalau misalnya Akang Teteh ingin bergabung dengan kami. Nilai-nilai kebaruan yang membawa kebaikan bukan hanya terhadap sistem atau pola yang selama ini sudah dikembangkan di inspektorat. Tapi juga nilai-nilai kebaruan lain yang membawa kemanfaatan. Bukan hanya untuk negara tapi juga pemerintah daerah, kemudian masyarakat dan diri kita sendiri. Baik super sekali. Jadi gitu Akang Teteh. Dari pertama jadi tupuksi dari inspektorat itu adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Yang kedua kita juga harus merubah stigma kita atau pandangan kita kepada inspektorat. Bukan sebagai musuh tapi untuk membantu kita agar lebih baik ya Bu ya. Walaupun muka saya serem gitu ya. Terus kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Bu Inspektorat juga perhatikan tentang integritas. Karena ini adalah hal yang paling utama dalam melaksanakan pengerjaan atau mengabdi kita sebagai ASN. Mungkin itu Akang Teteh dari nilai-nilai yang disampaikan oleh Bu Inspektor. Haturnohon Ibu sudah berkenan hadir di studio podcast Ajib BKD ini. Sama-sama Alhamdulillah ya akhirnya inspektorat dianggap sebagai perangkat daerah yang pantas untuk hadir di sini. Akang Teteh jangan lupa subscribe, like, dan komen sosmed BKD Jabar. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Hanya di Ajib ASN Jabar. Ikut bicara. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.